Organisasi pengawasan pabrik dan perdagangan Sweden Wars baru-baru ini menerbitkan sebuah laporan tentang produksi mainan di China. Pada sebuah konferensi di Stockholm, Sweden, organisasi ini membeberkan temuannya. Dikatakan bahwa sekitar 80% dari pabrik mainan dunia terletak di China. Dan menurut Asosiasi Pabrik Mainan China, hampir 60% dari semua mainan untuk pasar dunia diproduksi di Provinsi Kuangtong. Di sini banyak pekerja muda dari daerah pedesaan yang miskin direlokasi untuk mencari napkah bagi diri sendiri dan keluarga mereka. Laporan ini didasarkan pada tinjauan terhadap sejumlah produsen mainan di Provinsi Kuangtong yang menjual produk mereka ke perusahaan Sweden. Ketika Sweden Wars menyelidiki pabrik mainan di wilayah itu pada tahun 2004, para pekerja mainan itu bekerja lebih dari 90 jam seminggu, tanpa hari libur dan tanpa kontrak kerja. Laporan menunjukkan bahwa dengan memberi tekanan pada pabrik mainan China, situasi tampaknya membaik. Dalam laporan terbaru, Sweden Wars mengatakan, beberapa pabrik ini telah mengurangi jam kerja. Sekarang karyawan bekerja 70 jam seminggu dan memiliki satu hari libur. Kami sebagai konsumen di Sweden, banyak yang berasal dari China. Banyak barang konsumsi kami, tidak hanya mainan, tapi elektronik, batu delima, dan seterusnya. Dibuat di pabrik-pabrik China. Jika kita mengetahui kondisi dan masalah pekerja China, mereka dapat menyampaikan permintaan pada perusahaan dan mengubah metode pembelian dengan cara yang dapat membuat pemasok untuk memberikan kondisi yang lebih baik bagi para pekerja. Sulit bagi konsumen untuk mengetahui kondisi pekerja saat membuat mainan tersebut. Sangat sulit bagi konsumen Sweden untuk tahu. Anda tidak dapat melihatnya pada barang itu sendiri. Juga tidak ada yang bisa ditanyai di toko. Pegawai tidak diberi pengetahuan mengenai hal ini. Dan di website, toko ecaran pun sangat sedikit informasinya. Sangat kurang. Serta tidak jelas apa yang mereka lakukan. Dan apa yang harus mereka penuhi dalam produksi. Harapannya, pekerja mainan China akan mendapatkan hak mereka di masa depan. Perusahaan yang memproduksi mainan terbaik dalam hal standar tenaga kerja, sosial, dan lingkungan. Serta usaha-usaha tersebutlah yang akan keluar sebagai pemenang. Orang-orang akan membeli produk tersebut, lebih dari produk yang diproduksi dengan cara yang tidak benar. NTD News melaporkan dari Stockholm, Sweden.